Apa sih yang kamu pikir tentang youtuber? Wow, jadi teman-teman banyak yang berpikir, berapa sih kira-kira penghasilan youtuber? Oke, mari kita bahas top 10 youtuber Indonesia dengan penghasilan tertinggi. Nah, kita langsung bahas aja. Masuk yang nomor 10 adalah The Hermansyah ya. Jadi, Mas Anang ini punya channel The Hermansyah. Anang Hermansyah, dia udah 900 ya, hampir 1000 upload. Wow, rajin sekali uploadnya. Dengan 4 juta ya, 4 juta 300 subscriber. Nomor rank Indonesia-nya 94, rank International Entertainment-nya 953. Oke, di sini bisa dilihat penghasilannya untuk perharinya. Dan kita average aja ya perbulannya ya. Adalah 7.800 dolar. Kita langsung hitung aja. Anggeplah dolar 15 ribu. Dan ini paling rendah ya. Dan hasilnya pasti lebih banyak kok. Kita udah pengalaman ke Youtube kita sendiri. Untuk di Social Blade, ini Indonesia sedikit lebih tinggi daripada nilai terendah. Tapi lebih gampangnya kita ini aja lah. Dikali 15 ribu ya. Jadi, Mas Anang ini sebulannya dari AdSense itu dapet 117 juta rupiah. Lumayan, mantap banget. Oke, kita langsung bahas yang nomor 9 ya. Nomor 9 di sini adalah Sule Channel. Sule Channel menempati nomor urutan 9 penghasilan dari AdSense tertinggi di Indonesia. Wow. Di sini dengan 6 juta subscriber. Wow, lebih banyak ya daripada Mas Anang. Di sini nomor urutan negaranya adalah 57 Indonesia. Dan untuk internasionalnya 528. Kita lihat di sini penghasilan F-rate-nya. Wow, kenapa minus? Karena Mas Ule ngapus video di sini. Makanya di Social Break-nya error. Kita anggaplah rata-rata per hari aja. Di sini error harinya adalah sekitar 300 dolar lah ya. 300 dolar sehari. Berarti 300 dolar dikali 30. Dini saja ya, dikali 15.000. Jadi perbulannya Sule Channel itu dapat penghasilan dari AdSense adalah sekitar 135 juta rupiah. Wow, keren banget. Sule, makanya dia nikah lagi ya kan. Oke, urutan ke-8 di sini adalah Arif Muhammad. Wah, siapa yang enggak tahu Arif Muhammad? Ya, di sini yang buat parodi seperti itu. Arif Muhammad ya. Arif Muhammad, tadi keliru Pak Pocong. Oke, di sini rank-nya adalah 24 ya. Urutan 24 Indonesia dan nomor 30 di dunia. Wow, keren banget. Tapi dia jendrenya komedi. Nah, kita dilihat berapa sih kira-kira penghasilan Arif Muhammad per bulannya. Di sini dilihat adalah 14.000 dolar. Kita hitung berapa sih kira-kira penghasilannya. 14.700 ya. Dikali 15.000. Jadi Arif Muhammad ya bikin konten yang unik seperti itu. Dapat penghasilan sekitar 220 juta. Sekian per bulannya minimal. Ini hasilnya pasti lebih gede dari ini soalnya. Oke, di sini 10 juta subscriber. Wow, udah banyak banget ya. Oke, kita lanjut ke urutan selanjutnya. Nomor 6 adalah Gen Halilintar. Terupdate nih, terupdate ya. Gen Halilintar itu adalah salah satu dari... Kok salah satu? Atta adalah salah satu dari Gen Halilintar ya. Di sini banyak banget ya. Ada 11 ya. Di sini urutannya adalah urutan 6. 17 juta subscriber ya. Gen Halilintar ya. Keren banget ya. Jadi, wow gitu. Berapa sih kira-kira penghasilannya? Di sini bisa dilihat adalah 13,7. Ternyata lebih gede Arif Muhammad ya untuk sekarang ya. Jadi Arif Muhammad udah menyalip ya. Kita coba lihat tapi tipis banget ya. 13.700 dikali 15. Arif Muhammad karena dia itu view-nya lebih banyak ya. Daripada Gen Halilintar, sedikit lebih banyak. Dan untuk Gen Halilintar itu udah lumayan. Hasilnya 200 juta per bulan lebih. Wow, gila. Oke, kita lanjut ke urutan ke-6. Wah, ini masuk ke Regis Official. Regis Official di sini... 1.000 ya. Udah 1.000 upload. 22.000 subscriber, urutan 2 di Indonesia. Subscriber ya. Terus entertainment rank-nya 44. Dan di sini bisa dilihat kira-kira penghasilannya adalah 15,1 ya. 15.100 dolar. Dikali... 15.000. Sedikit lebih banyak dari Arif Muhammad ya. Ini 226.000 sekian ya. Mungkin Arif Muhammad mau nyalik nih. Karena view-nya... Arif Muhammad view-nya gila-gila. Oke, kita lanjut ke urutan berikutnya adalah Atta Halilintar. Atta Halilintar mungkin nomor 1 ya untuk subscriber. Tapi nggak nomor 1 di bagian penghasilan YouTube. Ternyata ya. Oke, di sini Atta Halilintar bisa dilihat. Nah, di sini udah 1.000 upload. Di sini nomor 1 di Indonesia. Subscriber rank-nya. Terus di sini kita lihat perkiraan penghasilannya adalah 10,6. Wow, ternyata lebih sedikit untuk saat ini ya. Atta Halilintar harusnya dimasukin ke nomor 9. Oke, ya. Di sini hanya 10,6 ya. Jadi mungkin penonton nyata udah mulai berkurang drastis ya. Berapa kira-kira di sini? 15.000. Oke. Ada 159 juta. Bahkan lebih sedikit daripada Sule Channel ya. Berarti ya. Oke ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Taulani TV. Wow, ini baru nih. Taulani TV nih. Baru aja nih ya. Channelnya belum lama kayaknya. Coba kita lihat berapa lama Taulani TV ini. Umur channelnya. Nice. Ya, bergabung. Mana dia? Oke. 2018 November ya. Berarti ya belum terlalu lama dibandingkan dengan YouTuber lainnya. Ini nomor 88. Subscribernya 4,5 juta. Dan rata-rata penghasilannya adalah 9.300 ya. Oke. 9.300 dikali 15. Nah, 139.500.000 ini dari Adsense. Dan kenapa Taulani TV itu dimasukin ke nomor 4? Karena Taulani TV ini dapat banyak banget endorse-an. Jadi mungkin jumlah endorse-annya atau jumlah penghasilan lain-lain selain Adsense-nya dari YouTube ini jauh lebih gede daripada hasil Adsense YouTube-nya. Wow. Ataulani TV. Namanya orangnya lucu sih. Oke. Yang ketiga. Ini pasti banyak kenal semua ya. Deddy Corbusier. Corbusier. Oke ya. Seorang magician. Sekarang jadi pokes. Prokes ya. Pelopor pokes di Indonesia mungkin ya. Sekarang udah banyak banget YouTuber yang mewawancara seperti itu. Tapi ini yang pertama. Dia itu bergabung 2009. Lama banget ya. Ternyata Deddy Corbusier itu mungkin baru aktif belakangan ini mungkin ya. Belum lama. Di sini udah ada upload. 700 upload. Dan untuk penghasilannya mungkin gila banget ya. 24 ribu dolar per bulan. Di sini 24 ribu dolar. Kita lihat berapa sih kira-kira 24 ribu dolar itu. Kali 15 ribu. Wow. 360 juta per bulan bro. Wow. Jadi ini belum termasuk endorseannya ya. Udah dapet segini nih. Jadi Corbusier pantesan ya. Kaya banget ya. Oke. Yang kedua. Urutan kedua. Ini adalah Ranes Entertainment. Yang suka sama Raffi Ahmad dan keluarganya. Ya di sini. Masuk urutan kedua YouTuber penghasilan tergede di Indonesia. Mas bro. Di sini urutan empat ya. Dan untuk subscribernya 18 juta. Dan kira-kira penghasilannya adalah 38 ribu dolar per bulan. Kita coba lihat. 38 ribu. Oke. 38 ribu dolar per bulan ya. Karena memang dia itu penontonnya banyak banget ya. Sekali upload bisa jutaan langsung. Trending terus. Oke. Kira-kira seginilah penghasilannya. 570 juta sebulan bro. Jadi dari ASEAN aja udah dapet segini nih Ranes Entertainment. Ranes Entertainment ya. Apalagi nanti dari endorseannya masih gila-gilaan. Mungkin miliaran nih penghasilannya nih. Oke. Yang penting jangan lupa untuk misalkan. Oke. Yang terakhir. Yang urutan teratas pasti pada gak nyangka nih ya. Adalah Baim Paula. Wow. Padahal belum lama ya. Baim Paula itu kayaknya YouTuber yang belum lama ya. Dia itu bergabung. Bisa dilihat di sini 2016 sih. Udah lama sih ternyata. Cuman mungkin aktifnya baru ini. Udah seribu upload ya. Urutan 7 ranknya. Terus disini penghasilan kira-kira adalah 30. Ya. Saat ini kalah nih. Baim Paula sama amaran entertainment yang kalah tipis. Dia amaran entertainment tuh tabrak-tabrakan terus ya. Untuk penghasilannya itu. 30. Saling apa namanya? Salib-saliban. Raffi sama Baim ini ya. 30. Dikali 15.000. Oke. Penghasilan sekitar 462 juta per bulan. Belum sih dari endorseannya mas bro. Ya. Mungkin sekian informasi dari kita ya. Semoga menginspirasi bagi mas bro yang pengen terjun ke dunia YouTube. Ya. Ini bisa jadi motivasi gitu. Biar ternyata di YouTube itu bisa loh. Kita jadi kaya gitu. Bukan hanya hoak. Ternyata banyak banget yang udah sukses di YouTube. Oke. Mungkin sekian informasi dari kita. Jangan lupa untuk like, subscribe channel di Mas Mu. dan share. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya.